Halo, selamat datang di iRipos. Dalam video ini, kami akan menjelaskan penggunaan aplikasi kasir iRipos, dan hanya dalam dua langkah saja Anda sudah bisa berjualan. Pertama, masukkan produk Anda, klik menu Master Data. Pilih menu Barang. Lalu klik tanda plus di pojok layar iRipos Anda untuk memasukkan barang baru. Lalu, masukkan nama barang, setelah itu masukkan juga harga jual barangnya ya. Kemudian klik simpan, maka otomatis Anda telah berhasil menambahkan satu barang. Untuk menambahkan barang selanjutnya, tinggal mengulangi langkah sebelumnya. Setelah Anda selesai memasukkan barang, kembali ke menu utama. Lalu, pada langkah terakhir, Anda sudah bisa langsung berjualan. Pilih menu sales transaksi penjualan atau pengembalian. Pilih icon plus untuk membuat transaksi penjualan baru. Lalu, pilih icon tas dengan tanda plus untuk memilih barang yang dibeli pelanggan Anda. Pilih barang, setelah itu klik simpan. Kemudian, bila ingin menambah barang yang akan dibeli pelanggan, tinggal mengulangi langkah sebelumnya dengan klik icon tas dengan tanda plus kembali. Bila pelanggan Anda membeli lebih dari satu barang di barang yang sama, maka bisa menambahkan jumlah barang dengan mengklik icon plus atau manual mengisi jumlah barang yang akan dijual. Setelah itu, pilih metode pembayaran yang akan digunakan pelanggan Anda. Dalam contoh berikut ini, klik bayar tunai. Jangan lupa centang cetak struk ke printer untuk mencetak struk transaksi penjualan. Lalu, klik konfirmasi pembayaran. Maka otomatis struk penjualan akan tercetak. Dan selamat, Anda telah berhasil melakukan penjualan di iRipos. Untuk melihat detail transaksi, tinggal klik daftar penjualan Anda, lihat kode transaksi Anda sesuai dengan tanggal dan jam transaksi berlangsung. Terima kasih Sobat iRip. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam perjualan ya. See you!